Halo guys, selamat datang di channel DJB Ini adalah Apexel Smart Lens Kit Jadi Apexel ini banyak sekali Tipe-tipe lensa Sesuai dengan kebutuhan, bisa cek di link deskripsi Seperti apa tipe-tipe Apexel Kita langsung saja cek Ini Apexel yang saya bakal review APL HB5 Jadi dia 5 in 1 HD Smartphone Lens Kit Disini sudah premium quality Kita cek seperti apa, apakah Lebih baik memakai kit seperti ini Dengan handphone yang masih Single, misalnya dia punya Lensanya Dibandingkan handphone yang sudah terdapat Kamera wide, kamera makro, dan kamera tele Oke, disini Bisa kita cek lagi Sudah spherical lens Ada 5 tipe lensa Disini ada 2x telephoto Wide angle yang 110 derajat Fish eye Super wide angle dan 10x makro Oke, jadi Memakai kamera utama Dengan lensa tambahan Harusnya lebih baik Dibandingkan kamera-kamera Dari handphone-handphone sekarang Kamera utama Namun kamera Wide, kamera makro Total itu kameranya Sekendari Jadi dipastikan Hasil quality saya tidak sebagus Kamera utamanya Oke, kita langsung saja Buka Kita unboxing Apa saja yang dapat Di dalam box ini Ini dia Instruksi manualnya Cara pakainya Jadi cara Masukkan klipnya Seperti ini Bisa dibaca dulu Biar pas Hasilnya Juga Lebih Baik Oke Jadi kalau disini Semuanya oke Jadi ini salah satu Poin penting Harus memakai case Jika dia punya lensanya Keluar Dan ini Salah satu handphone Yang saya bakal tes Dan dia lensanya keluar Jadi lebih baik Memakai casing Biar Rata Oke Jadi Biar hasilnya Lebih Maksimal Kita pakekan case Disini Oke Kita pakekan case Ini dia Hard covernya Hard case nya Untuk membawa lima lensa Cukup bagus Halus Disini ada strapnya juga Oke Tipenya Seperti ini Ada slatingnya Lensanya Ukuran cukup besar ini Ada Lab nya Lab microfiber yang cukup halus Disini Ada clipnya Tadi clipnya Bakal kita tes Dan cara pasangnya Seperti apa Nanti bakal dilihat Disini bisa Ada ulir Jadi ulirnya Bisa dilepas Seperti apa Jepitannya Biar tidak terlalu besar Nanti Kita bakal atur Untuk lensa-lensanya Tadi Hati-hati Jangan sampai terkena Bagian tangan Ini dia Lensa yang Pertama yang bakal Kita buka Seperti apa Rensa ini Jadi ada covernya Sangat rapi Ada covernya Ini kamera Macro 10x Ini kamera Macro 10x Ini dia Macro 10x Ada capnya juga Di bagian belakangnya Biar tidak Mudah Kotor Jadi ini Ini dimasukkan Ke Lensa utama Kita bisa Cek dulu Lensa utamanya Kita paskan Ini Markro 10x Harusnya Perbesarnya Sangat dekat Seperti ini Tadi teman-teman Bisa lihat Tes langsung Di kamera utama Handphone Yang saya pakai Buat review Jadi memang harus Difokus secara auto Lanjut Kita cek Lensanya Ini kita lihat Lensa yang bakal Kita buka Bagian Pinggirannya Terbuat dari bahan Karet Jadi karet Silikon yang Lumayan ada gripnya Bukan besi Yang Keras Ini dia Kamera Super wide angle 170 derajat Ya Kita buka cap Belakangnya juga Dilap dulu Bagian lensanya Biar tidak ada Sidik jari Kita bersihkan Oke Kita coba Super wide nya Seperti apa Seperti ini Super wide Wah Sangat wide sekali Namun Di bagian Sampingnya Ada fignetnya Terlihat jelas Di bagian Samping kiri Kanan ini Jadi Lebih ngeblur Tidak terlalu fokus Dibandingkan Di kamera tengahnya Oke Lanjut Kita cek Ke lensa Wide angle Jadi ini lensa Wide Standartnya 110 Ini dia Kita coba Buka cap Belakangnya Kita tes Seperti apa Seperti ini Lebih Kecil Tadi dia punya Bagian Angle Sudut Bukaannya Seperti ini Pinggirannya Juga masih Berasa Ada Fokus yang Lebih Kurang baik Lebih Kayak smooth Pinggirannya Seperti ini Teman-teman bisa Lihat Lanjut Kita coba Fish eye Ini dia Ada fish eye Dan Di dalamnya Ini Kita cek Tulisannya 195 Derajat Lebih lebar Lagi Fish eye Kita coba Kita coba Cek Seperti ini Wah Terlihat jelas Sampai sudut-sudutnya Pinggirannya Langsung menjadi soft Untuk fokusnya Juga Cukup cepat Lanjut Kita cek Telefoto Ini dia Telefotonya Dua kali Jadi misalnya Vokal lensnya Dari kamera utama Ini 25 Dua kali jadi 50 Seperti ini Ya Telefotonya Lebih bagus Jadi pinggirannya Tidak ada Bagian yang Lebih berasa soft Ini lebih oke Dibandingkan Lensa-lensa yang lainnya Karena Lensa lainnya Mau gak mau Terkoreksi Distorsi sekali Pinggirannya Pastinya Bakal soft Ini sangat berguna Sekali untuk teman-teman Berpergian Membutuhkan Berbagai macam lensa Dengan Hasil Kamera utama Bukan kamera Sekundari Dari Kamera zaman sekarang Yang bilangnya Punya 4 kamera Namun kamera Tambahan tersebut Kurang bagus Hasilnya Ini lebih baik Memakai kamera utama Namun Untuk bagian-bagian Pinggirannya Untuk kamera yang Wide-nya Hasilnya masih Sangat standar Untuk tele-nya Cukup oke Nanti jika ada kesempat Untuk tele yang lebih panjang Saya bakal tes juga Seperti apa hasilnya Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Selalu bantu Channel klik tombol likes Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Untuk notifikasi Video-video berikutnya Terima kasih telah menonton